Intro Mungkin teman-teman pernah mendengar tentang harta karun Raja Salomo atau Nabi Sulaiman sekitar tahun 900 sebelum masehi. Salomo yang terkenal dalam sejarah lahir. Ketika dewasa, Salomo mewarisi tahta Raja Israel dari ayahnya, Raja Daud atau David. Di bawah kepemimpinannya, Israel menjadi semakin magmur. Belakangan dengan dukungan kekuatan nasionalnya, Salomo membangun sebuah kuil pertama yang megah untuk menyimpan harta pusaka dan bahkan meletakkan tabut perjanjian, pusaka yang paling penting bangsa Israel di tengah kuil. Sampai kemudian karena perang, tabut perjanjian itu pun hilang entah kemana. Namun pusaka yang hilang itu bukan hanya tabut perjanjian. Menurut catatan, pasca perang sebuah buku mantra yang vital juga ikut raib entah kemana. Menurut legenda, Salomo menjadi tak terkalahkan karena dia mengendalikan 72 pemimpin iblis dari neraka dengan buku sakti ini. Itu kita ketahui karena belakangan ada yang menemukan hal tersebut. Buku ini tidak hanya menjelaskan secara rinci tentang iblis dari neraka, tetapi juga mencatat cara-cara memanggil mereka. Hari ini mata ketiga akan memaparkan sejenak tentang sihir dari neraka, Key of Salomen atau kunci Salomo, buku mantra. Membakar buku terlarang Menurut catatan dokumen, pernah ada era sihir yang populer dalam sejarah. Pada masa itu, mereka yang ahli sihir dapat menyembuhkan penyakit, membuat orang muda kembali dan bahkan bisa memanggil iblis untuk mengendalikan kekuatan dari neraka. Tetapi karena kekuatan ini hanya dikuasai segelintir orang, sehingga sebagian besar orang merasa takut. Lalu sejak abad ke-12, genderang perburuan penyihir berdarah pun ditabuh. Menurut catatan, setidaknya 100 ribu orang yang dituduh penyihir dibakar hidup-hidup ketika itu. Suatu malam di tahun 1559, Paus Paulus IV memberikan perintah terakhir tentang perburuan penyihir dan membakar semua kunci Salomo atau buku mantra yang beredar di pasar. Menurut legenda, buku ini ditulis oleh Raja Salomo untuk putranya Rehobam, dan semua ini berawal dari suatu malam 2.900 tahun silam. Pada tahun 971 Masehi, Raja Daud dari Israel meninggal dan menyerahkan tahta kerajaannya kepada Salomo putranya. Tetapi Salomo yang baru naik tahta bimbang dan ragu, dia merasa tidak mampu memerintah sebuah negeri yang besar. Mungkin mendengar suara hati Salomo, suatu malam Tuhan tiba-tiba muncul di hadapannya dan bertanya kepada Salomo, apa yang kau harapkan jika bisa mewujudkan suatu keinginan? Aku harap memiliki kebijaksanaan untuk memimpin orang-orang ke kehidupan yang lebih baik. Jawab Salomo Saat itu Tuhan merasa bahwa pemuda di hadapannya sangat langka. Dia tidak meminta kekayaan atau kehidupan abadi, tetapi hanya berharap memiliki kebijaksanaan untuk melayani orang-orang. Tuhan pun menyetujui permintaan Salomo. Sejak itu Salomo mendapatkan kebijaksanaan kedua setelah Tuhan dan menerapkan kebijaksanaannya kepada rakyat jelata. Lalu muncullah pengadilan Salomo yang terkenal itu. Pengadilan Salomo Suatu pagi dua wanita menemui Salomo sambil menangis menggendong bayi yang baru lahir. Mereka masing-masing mengaku bayi itu anak mereka, meminta Salomo untuk membuat keputusan akhir. Mendengar cerita mereka, Raja Salomo berpikir sejenak dan berkata, Saya juga tidak tahu siapa sebenarnya di antara kalian adalah ibu dari bayi itu. Begini saja, Bagaimana kalau saya membagi bayi ini menjadi dua, masing-masing dari kalian mendapatkan setengahnya? Gimana? Beres kan? Mendengar itu, salah satu wanita setuju dengan mengatakan, Jika itu keputusan Raja, saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara wanita satunya menjadi panik dan berkata, Saya menyerah, berikan saja kepadanya. Katanya pasrah. Jelas wanita kedua yang menyerah ini adalah ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Inilah pengadilan Salomo yang paling terkenal. Pasca pengadilan ini, Kebijaksanaan Salomo mendapat pengakuan masyarakat, yang menganggap Salomo adalah Raja yang paling bijaksana di dunia. Menurut catatan Alkitab di bawah kepemimpinan Raja Salomo, bangsa Israel mencapai kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berbagai negeri yang berhubungan diplomatik pun berbendong-bendong menemui Salomo sambil membawa aneka harta pusaka langka. Melihat harta pusaka yang semakin banyak, apalagi Salomo telah berjanji kepada ayahandanya Raja Daud membangun sebuah kuil untuk menyimpan tabut perjanjian. Salomo memutuskan untuk membangun kuil megah sebagai wujud puji syukur atas anugerah Tuhan kepadanya. Namun justru karena pembangunan kuil megah itulah, Raja Bijak segenerasi akhirnya menempuh jalan sesat. Menurut catatan The Testament of Salomen atau Perjanjian Salomo, setelah dia mengangkut bahan bangunan paling mahal dan pengrajin terbaik sedunia dengan penuh semangat, proyek pembangunan terus diserang oleh iblis sehingga pembangunan kuil selalu tertunda penyelesaiannya. Melihat kondisinya selalu begitu, Salomo lalu berdoa kepada Tuhan. Suatu malam saat berdoa dengan tulus, Melaikat Michael tiba-tiba muncul sambil membawa sebuah cincin dan berkata bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Tuhan mengutusku untuk memberikan cincin bintang lima ini kepadamu. Dengan cincin ini, kamu tidak hanya dapat memerintahkan iblis untuk mematuhimu dan berhenti mengganggu kemajuan proyek, tapi juga dapat menyegel semua iblis di muka bumi. Iblis pertama yang dihadapi Salomen setelah mendapatkan cincin bintang lima adalah Beelzebab atau Bael. Dalam bahasa Ibrani artinya Raja Lalat, iblis yang melambangkan kerakusan dan ketamakan akan makanan merupakan dari tujuh dosa mematikan. Dia tidak hanya akan menggerogoti hasil panen, tetapi juga membawa wabah penyakit. Memiliki kedudukan yang tinggi di neraka, saat itu Baelah yang terus menggerogoti makanan di lokasi konstruksi sehingga membuat para pekerja menjadi semakin kurus dan bahkan sejumlah pekerja terkena penyakit. Hal ini membuat proyek pembangunan kuil selalu tidak pernah selesai. Tapi sekarang tidak akan terjadi lagi, Salomen yang telah mendapatkan cincin bintang lima memiliki kekuatan gaib untuk melawan Beelzebab atau Bael. Perlu dicatat bahwa menurut kesepakatan awal, Salomo harus menyegel iblis dengan kekuatan cincin gaib, tetapi Salomo tiba-tiba berubah pikiran. Salomo justru memanfaatkan kekuatan cincin itu, memberi stempel di leher Beelzebab, memaksa iblis mematuhi perintahnya dan bahkan mulai mengendalikan iblis untuk pembangunan kuil. Kuil itu akhirnya selesai dibangun pada tahun 960 sebelum Masehi. Bisa dibayangkan ketika kuil selesai dibangun, langsung menjadi tempat suci bagi masyarakat untuk beribadah. Negara fasal negara yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain juga mulai mempersembahkan upeti. Konon katanya, emas yang diterima Salomo setiap tahun dari negara fasal mencapai 99.900 kilogram emas, sehingga pintu, jendela, dinding, dan altar istananya semuanya dilapisi dengan lapisan emas tebal. Namun Salomo tidak juga puas. Sejak Salomo berhubungan dengan iblis, dia mulai rakus dan serakah ingin lebih banyak kesaktian. Dia tidak lagi menggunakan kebijaksanaannya untuk membantu orang-orang, sebaliknya malah menggunakannya untuk mempelajari berbagai jenis sihir, bahkan mendadatangani kontrak dengan Raja Iblis Beelzebab atau Bael untuk mendapatkan kekuatan mengendalikan 72 pemimpin iblis dengan jiwa raganya sebagai imbalan. Apa itu 72 pilar pemimpin iblis? Pilar di sini adalah bagian dari iblis. 72 pilar iblis mewakili 72 iblis dari neraka, dan Beel adalah pemimpin dari kerajaan iblis ini. Menurut legenda, Salomo menyegal iblis-iblis ini dalam botol kristal dengan kekuatan cincin bintang 5 dan hanya memanggil mereka ketika dia membutuhkannya. Salomo wafat Pada tahun 933 sebelum Masehi, Salomo yang semakin lemah memanggil putranya Rehobam dan mengatakan kepadanya bahwa kerajaan Israel bisa sejaya dan semakmur ini karena dia belajar metode memanggil iblis. Sambil bicara, Salomo mengambil sebuah buku yang berisi tentang kedokteran, mineralogi, astrologi, sihir dan tata cara membanggil 72 pilar pemimpin iblis yang telah diketahui Salomo dalam sepanjang hidupnya. Salomo berpesan kepada putranya, Rehobam harus menyegal buku itu berikut iblis ke dalam botol dan dikubur bersamanya setelah dia wafat nanti. Beberapa hari kemudian, Salomo yang dulunya tak terkalahkan akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya, dan ahli warisnya Rehobam pun menghormati wasiat ayahnya, menguburkan buku dan botol bersamanya di makam Salomo. Sampai pada tahun 586 sebelum masehi, Babylonia menyerang Israel. Dalam pertempuran itu, bangsa Babylonia merampas tabut perjanjian dan berbagai harta pusaka serta perkakas dibait suci Tuhan, dan tentu saja mereka tidak melewatkan begitu saja makam Raja Salomo. Konon katanya ketika orang Babylonia membuka ruang pemakaman, mereka lebih dulu melihat sebuah botol yang indah. Karena mengira di dalamnya berisi harta berharga, botol itu pun dibuka, namun secara tidak sengaja melepaskan 72 pilar iblis. Sementara buku yang dipenuhi dengan mantra sihir gelap juga bocor. Menurut catatan kunci Salomo, 72 pilar iblis ini semuanya adalah kaum pangeran dan bangsawan di neraka. Mereka semua mematuhi perintah Raja Iblis Bayal. Dan Bayal adalah Raja Neraka yang menanatangani kontrak jiwa dengan Salomo. 72 pilar iblis yang dipimpinnya ini bukanlah iblis sembarangan. Mereka adalah pangeran dan bangsawan di neraka. Ada yang bergelar Adipati dan Ir atau gelar bangsawan. Mereka masing-masing memiliki kekuatan sihir yang tidak sama untuk memerintah pasukan iblis mereka. Jadi jika ingin memanggil mereka, maka harus dilengkapi dengan mantra dan pola sihir yang tidak sama. Bahkan tinta untuk menggambar pola sihir pun khusus. Namun meskipun segalanya telah siap sedia, sang iblis juga tidak bisa dipanggil sesukanya. Posisi bintang dan benda langit juga harus diperhatikan saat akan memanggil mereka. Posisi langit yang berbeda hanya dapat memanggil Raja Iblis tertentu. Menurut legenda, jika memanggil mereka di saat posisi benda langit terbaik terbentuk, maka kekuatan sihir juga akan semakin sakti. Ketika semuanya sudah siap, maka sampailah pada tahap penting untuk mengundang iblis. Memanggil atau mengundang iblis Menurut sihir Salemen, ada enam langkah saat memanggil iblis. Pemanggil harus sepenuhnya mematuhi urutan tahapan yang ditentukan, tidak boleh ceroboh mengacaukan langkah-langkah yang telah ditentukan. Jika tidak, si pemanggil akan diserang balik oleh iblis. Langkah pertama adalah persembahan. Tahap ini termasuk mempersiapkan peralatan untuk memanggil dan menggambar pola sihir terlebih dahulu. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah, 72 Raja Iblis ini memiliki metode sihirnya masing-masing yang tidak sama. Jangan sampai membuat kesalahan. Jika tidak, bukan saja akan gagal mengundang mereka, tetapi mungkin akan mendatangkan sesuatu yang lebih mengerikan. Selain itu, si pemanggil juga harus mandi terlebih dahulu sebelum memanggil. Upacara persembahan hanya dapat dimulai setelah memastikan tubuh dan pikiran si pemanggil dalam keadaan bersih. Langkah kedua adalah berdoa. Mungkin sebagian teman-teman merasa mengapa harus berdoa dulu sebelum memanggil iblis. Sebenarnya, langkah ini bukan memanggil iblis, tetapi malaikat. Ternyata iblis yang tidak sama akan dikendalikan oleh malaikat yang berbeda. Untuk memastikan keselamatan diri, jadi harus terlebih dahulu mengundang malaikat sebelum memanggil iblis. Ini terdengar agak aneh. Pasalnya, mungkinkah malaikat setuju manusia memanggil iblis? Langkah ketiga adalah mengundang. Pertama, harus mengetahui terlebih dahulu nama iblis dan karakternya, baru boleh mengundangnya hadir di pentagram. Jika semua langkah di atas sudah benar, iblis akan muncul di pusat cermin hitam dalam segitiga pentagram. Begitu iblis muncul, sampailah pada langkah keempat, menekan atau mengendalikan iblis. Karena iblis terkadang akan menipu si pemanggil, misalnya saat ingin memanggil Bael, di mana meskipun wujud Bael akan muncul di cermin hitam, tapi sebenarnya itu bukan Bael yang sesungguhnya, melainkan iblis lain yang menyamar. Pada saat demikian, maka Anda bisa menekan iblis bersangkutan untuk menunjukkan wujud aslinya, untuk memastikan bahwa iblis yang dipanggil itu adalah yang Anda inginkan. Setelah memastikan, maka sampailah pada langkah kelima, yaitu mengikat atau perjanjian. Pada saat ini, pemanggil akan memberitahu iblis keinginan mereka, sementara iblis juga akan memberitahu pemanggil harga atau imbalan yang harus ditebus untuk mewujudkan keinginannya. Setelah negosiasi, perjanjian akan ditandatangani dengan darah si pemanggil atau darah hewan. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengikat iblis menyelesaikan tugasnya. Sedangkan iblis juga akan meninggalkan tanda iblis di tubuh pemanggil untuk memastikan kesepakatan yang telah Anda capai dengannya. Setelah sepakat, sampailah pada langkah terakhir membubarkan atau meminta iblis pergi. Langkah ini untuk memastikan bahwa iblis yang dipanggil tidak akan berdampak negatif pada pemanggil setelah pergi. Dari sini jelaslah, bahwa iblis memiliki kekuatan yang sangat hebat, jika tidak mengapa membutuhkan begitu banyak langkah yang rumit. Selanjutnya, mata ketiga akan memaparkan secara ringkas empat pilar pemimpin iblis paling kuat dari 72 pemimpin iblis. Empat Pilar Pemimpin Iblis Tertinggi Pertama adalah Raja Iblis Bail dari 72 pilar pemimpin iblis yang disebutkan di atas. Bail berarti tuan dalam istilah kuno. Biasanya Raja Iblis Bail akan menampakkan diri dengan wujud yang berbeda sesuai dengan suasana hatinya. Terkadang dalam wujud kucing, kodok ada kalanya dalam rupa yang menarik. Selain itu, terkadang akan muncul dalam wujud tiga kepala yang berbeda. Jika kurang beruntung melihat wujudnya seperti ini, maka roh Anda akan diambil olehnya dalam sekejap. Menurut legenda, Bail sangat cerdik. Selalu punya trik jahat yang tidak terpikirkan makhluk lain. Karena itu dia bisa menjadi Raja Iblis yang ditakuti di neraka. Selain itu karena kecerdikannya, Bail menjadi salah satu objek yang paling diinginkan orang-orang yang mempelajari ilmu hitam. Begitu berhasil mengundangnya, maka si pengundang akan memperoleh kesaktian paling kuat di dunia dan bahkan kemampuan untuk tidak terlihat. Kemampuan ini bukan hanya tidak terlihat sesederhana itu, tetapi juga melindungi pengundang dengan lenyap seketika saat mendapat serangan balik dari kekuatan sihir lain. Paimon Malaikat yang jatuh dan spirit ke sembilan. Sebelum kejatuhannya, Paimon termasuk ke dalam anggota Malaikat Domination. Dia menyombongkan diri karena pengetahuannya dan ikut jatuh bersama Lucifer. Di neraka dia memerintah sebagai Raja dan memiliki 200 legion iblis di bawah perintahnya. Dia muncul dengan wujud seorang pria bermahkota duduk di atas seekor unta diiringi oleh para musisi dengan seruling, cimbal, dan alat musik lainnya. Dia mengajarkan semua keterampilan, sains, dan rahasia-rahasia. Menggoda manusia untuk mendatangi tukang sihir. Dia akan memberikan jawaban atas semua pertanyaan. Dia bertugas mengawasi wilayah barat laut. Astaroth Malaikat yang Jatuh dan Spirit ke-29 Astaroth berasal dari Dewi Kesempuran Bangsa Funisia Astarte. Dalam hikayat Yahudi, sebelum kejatuhannya dia merupakan Malaikat berkedudukan tinggi, Seraphim, Prince atau Tron. Dia merupakan Duk Utama dan Benderan Raka yang berkuasa atas 40 legion iblis. Bersama dengan Beelzebub dan Lucifer, Astaroth merupakan salah satu dari tiga kepala iblis. Dia muncul dengan wujud sesosok Malaikat rupawan mengendarai naga dengan ular di tangannya. Dia memiliki nafas busuk yang mematikan jika terlalu dekat dengannya. Pemanggil kemungkinan akan pingsan terlebih jika berhasil memanggilnya. Astaroth mengajarkan semua ilmu sains dan merupakan penjaga rahsia masa lalu, masa kini dan masa datang bahkan mampu mengubah masa lalu. Perlu dicatat, meskipun Astaroth merupakan iblis di neraka, tapi dia sangat unik, tidak suka membantu orang jahat. Begitu si pemanggil memiliki niat buruk, dia tidak akan mematuhi perintahmu. Terakhir adalah Asmodus, Iblis penguasa nafsu birahi dan spirit ke-32. Pekerjaan utama Asmodus adalah untuk mencegah terjadinya hubungan intim antara suami dan istri, menghancurkan bahtera perkawinan dan menggoda para pasangan suami istri untuk berselingkuh serta berzina. Dia sering digambarkan dalam wujud makhluk berkepala tiga menyerupai ogre, kambing jantan, dan banteng yang tiga-tiganya merupakan makhluk yang terkenal akan keganasan birahi mereka, dengan kaki seperti ayam memiliki sayap dan ekor seperti ular. Menurut legenda, Asmodus selalu muncul dengan busana mahal dan memancarkan daya tarik yang mematikan, tetapi ini bukan wujud aslinya. Wujud aslinya memiliki tiga kepala yang ganjil, dan dibalik busana menteren yang tertutup itu adalah fisik busuknya. Begitu berhasil memanggilnya, orang-orang dalam jarak 37 meter darinya akan gentar oleh penampilannya, bahkan lawannya juga tidak mampu menyerangnya. Selain pesona yang mematikan ini, dia juga tahu tempat dikuburnya semua harta karun di dunia. Karena itu ada yang berpikir, Asmodus tahu tempat harta pusaka Salomo disembunyikan. Tapi imbalan yang harus ditebus untuk memanggilnya tidaklah kecil, karena dia hanya membutuhkan roh anda. Jadi jangan sembarangan mencobanya ya. Kunci Salomo Keajaiban Salomo yang kita ketahui saat ini berasal dari dua buku, yaitu Kunci Sulaiman dan The Lesser Key of Salomen, yang digolongkan sebagai buku terlarang oleh Paus pada abad ke-16. Meskipun kedua buku tersebut diklaim ditulis oleh Salomo, namun kedua buku ini ditulis pada abad pertengahan. Ini jelas tidak sejalan dengan zaman kita sekarang, sehingga ada yang menduga bahwa buku terkait hanyalah buah karya para alkemis atau penyihir di abad pertengahan. Tetapi ada yang berpikir, bagaimanapun juga, Salomo adalah sosok manusia yang hidup pada lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Memang agak sulit untuk melestarikan buku-bukunya ketika itu, sehingga generasi selanjutnya menyusun ulang berdasarkan materi pendahulunya. Bagaimana menurut teman-teman? Benarkah iblis seperti yang disebutkan di atas itu eksis? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.